Jimat Triliun Mil Mayuji tidak hanya memberikan dua jimat pelarian miliaran mil ini. Sebelum dia datang ke sini, dia telah diam-diam menjualnya kepada ras manusia dan alien di sekitarnya, dan dia melakukannya dengan sangat rahasia. Tentu saja, apa yang disebut jimat triliun mil yang diberikan Mayuji itu tidak asli. Sebaliknya, jimat itu dibuat dengan jimat biasa agar terlihat asli. Dapat dikatakan bahwa jimat-jimat Mayuji sangat populer. Selain itu, ketika Mayuji membagikan jimat-jimat itu, dia tampak sangat misterius. Banyak kultifator yang menerima jimat-jimat itu berpikir bahwa mereka telah memperoleh banyak hal. Pada saat yang sama, beberapa kultifator membenci si gendut ini karena memiliki masalah dengan kepalanya. Tentu saja, Mayuji tidak punya masalah dengan pikirannya. Dia tidak membagikan jimat triliun mil palsu ini untuk bersenang-senang. Sebaliknya, dia membuat formasi pengawasan yang sangat rahasia di setiap jimat. Apa yang dilihat dan didengar oleh para kultifator yang menerima jimat tersebut tentu akan direkam oleh formasi pengawasan. Kemudian, hal itu akan dikirimkan kepada Mayuji. Mayuji dapat menggunakan informasi ini untuk terus menganalisis dan menggali harta karun sebenarnya dari Gerzone. Dapat dikatakan bahwa metode Mayuji benar-benar menakjubkan. Dia tidak perlu mengambil risiko apapun dan membiarkan sebagian besar kultifator menjelajah secara gratis. Selain itu, dia mengetahui semua pemandangan dan lokasi yang dijelajahi oleh para kultifator. Kemudian, dia hanya perlu memilih beberapa tempat berbahaya untuk memiliki peluang tinggi menemukan jalur yang benar melalui Gerzone. Tentu saja, Mayuji merasa sangat disayangkan karena dia tidak berhasil menjual jimat tersebut kepada Ye Kidong, Zhongli Haoyan, orang suci bangsa Phoenix, dan para jenius top lainnya. Harus dikatakan bahwa para jenius top ini sangat berhati-hati. Selain itu, mereka semua memiliki jimat yang sesuai, jadi mereka tidak menerima jimat palsu yang diberikan Mayuji. Hal ini membuat Mayuji merasa sangat menyesal. Momomomong, aku belum melihat Zwawen. Saat dia di pintu keluar, aku melihatnya bertarung melawan makhluk gelap. Mungkinkah dia mati di sana? Mayuji menerima informasi dari jimat di Gerzone dan memikirkan Zwawen. Dia sudah lama memastikan bahwa kultifator yang menyamar sebagai pemuda berbekas luka itu adalah Zwawen. Namun, dia tidak mengungkapnya, atau lebih tepatnya, dia tidak berani. Zwawen bukan satu-satunya orang yang telah menyinggung Sengki-in. Mayuji sendiri telah melakukan hal yang sama. Jika dia mengungkap Zwawen, Mayuji pasti akan mengungkapnya juga. Hasil dari ini pasti akan menjadi kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Mayuji dengan bijak memilih untuk tetap diam. Hah, dua orang lagi datang. Mayuji tiba-tiba berteriak pelan karena terkejut. Ia mendapati dua aliran cahaya melesat dari kejauhan. Ia buru-buru berdiri, mengeluarkan dua jimat pelarian palsu yang telah ia persiapkan sebelumnya, dan maju untuk menemui mereka. Dua aliran cahaya memasuki ruang terbuka. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu cukup tampan, tetapi wanita itu sangat cantik. Dia benar-benar luar biasa cantiknya. Saat Mayuji melihat wanita cantik itu, matanya sedikit menyipit. Dia tidak asing dengan wanita ini. Ketika dia berada di delapan surga, dia pernah melihat wanita ini. Tampaknya wanita ini memiliki hubungan dekat dengan Zwawen. Untungnya, Mayuji sudah mengubah penampilannya. Meskipun perutnya masih besar, temperamen dan penampilannya sudah sangat berbeda, jadi Yao Xiangjun tidak mengenalinya. Setelah Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun mendarat di ruang terbuka, mereka pertama-tama melihat sekeliling dengan bingung. Segera, mereka menyadari bahwa di ruang hampa di atas ruang terbuka, roda gigi yang tak terhitung jumlahnya berputar dan memancarkan berbagai kecemerlangan. Pada saat yang sama, di kedalaman roda gigi, sosok besar yang tergeletak horizontal menarik perhatian mereka. Benar-benar ada mayat dukun leluhur gonggong di sini. Yao Xiangjun menatap sosok yang mengjulang di kedalaman kehampaan dan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Tatapan mata Jiang Qisheng sangat serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, Adik Yao, apakah kamu masih ingat instruksi kakak Long? Tempat penyimpanan jenazah gonggong pasti penuh bahaya. Kita harus berhati-hati. Yao Xiangjun kembali sadar dan menyadari roda gigi yang tak terhitung jumlahnya di langit, serta suara berderit aneh yang dihasilkannya saat berputar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Sepertinya tim ras manusia dan ras alien seharusnya memasuki zona roda gigi untuk mendekati tubuh gonggong. Jiang Qisheng menganalisis dengan tenang. Analisis rekan daois sangat bagus. Kau benar, ras manusia dan ras alien telah masuk. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa zona gear penuh dengan bahaya. Kalian berdua, rekan daois, harus berhati-hati. Jangan sampai gagal total. Sebuah suara lembut terdengar, dan Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng akhirnya menatap Mayuji. Mereka sudah melihat lelaki gemuk itu sebelum mereka datang, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Aura pria gemuk itu tidak kuat. Mungkin karena basis kultifasinya terlalu rendah sehingga dia tidak berani memasuki gear zone. Mereka berdua sebenarnya agak meremehkan si pengecut seperti itu, jadi mereka tidak berbicara kepada pria gemuk itu segera setelah mereka masuk. Mayuji tentu saja melihat penghinaan di mata Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun, tetapi dia tidak peduli. Dia menyerahkan dua jimat abu-abu yang telah dia persiapkan dan berkata sambil tersenyum, rekan-rekan daois, benar-benar terlalu berbahaya untuk memasuki zona persneling. Ini adalah dua jimat miliar kilometer. Ambillah dengan baik, itu dapat menyelamatkan hidup kalian di saat kritis. Jimat miliaran kilometer, kau benar-benar memberikan jimat berharga seperti itu kepada kami. Yao Xiangjun bertanya dengan heran. Jiang Qisheng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, rekan daois, saya tidak percaya Anda akan begitu baik hati memberi kami jimat yang sangat berharga seperti itu. Saat Jiang Qisheng berkata demikian, dia menggunakan indera ketuhanannya untuk memeriksa jimat di tangan Mayuji, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dua jimat miliar kilometer itu sebenarnya asli. Hal ini membuat Jiang Qisheng semakin bingung. Dia belum pernah bertemu pria gemuk itu sebelumnya, jadi mengapa dia memberinya jimat yang sangat berharga? Selain itu, mengapa pria gemuk itu tidak memasuki gerzone dengan barang-barang seperti itu? Mengapa dia masih berkeliaran di luar? Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya tidak masuk dengan jimat ini, bukan. Sebenarnya aku sedang menunggu temanku di sini. Kami sepakat untuk bertemu di sini dan kemudian masuk bersama untuk mencari jasad gonggong. Mayuji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada sedikit kesal, alasan aku memberimu jimat-jimat ini adalah karena aku tahu kau adalah teman-temanku. Karena kita semua adalah teman, tentu saja aku tidak akan melihatmu memasuki zona perseneling tanpa perlindungan apapun. Temannya teman, apakah kamu teman saudara Long? Jiang Qisheng terkejut dan langsung bertanya dengan heran. Namun tak lama kemudian, Jiang Qisheng bertanya dengan bingung, saya baru saja bertemu dengan saudara Long belum lama ini. Bagaimana Anda tahu? Tentu saja aku tidak mengenalmu, tetapi aku mengenal gadis di sampingmu. Ketika dia dan Long Wen berada di luar pintu kegelapan, mereka sangat akrab. Long Wen menceritakan semua ini kepadaku dan juga menyuruhku untuk membantumu ketika kau datang. 2992 Di sebuah lembah, apa maksudmu dengan saling membisikkan kata-kata manis? Bisakah kamu berhati-hati dengan ucapanmu? Wajah cantik Yao Xiangjun sedikit berubah. Si gendut di depannya hanya melontarkan kata-kata. Di pintu kegelapan, dia jelas-jelas hanya mengobrol dengan Zua Wen. Bagaimana mungkin si gendut ini mengatakan bahwa mereka saling berbisik-bisik? Ini terlalu menyimpangkan kebenaran. Oh, jadi kalian berdua tidak memiliki hubungan seperti itu. Kalau begitu tebakanku mungkin salah, hehehe. Mayuji tertawa nakal, tidak tampak seperti sedang meminta maaf sama sekali. Matanya menyipit nakal. Wajah cantik Yao Xiangjun berubah pucat saat dia melihat si gendut itu menampakkan senyum yang menyedihkan, tetapi dia tidak marah. Sebenarnya, dia tidak tahu banyak tentang Long Wen. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, jadi dia tidak tahu siapa saja teman-teman Long Wen. Pria gendut di depannya dapat dengan akurat menyebutkan nama Long Wen, dan bahkan mengeluarkan jimat pelarian miliaran mil untuk diberikan kepada mereka. Yao Xiangjun benar-benar percaya bahwa pria gendut itu adalah teman Long Wen. Lagipula, bagaimana mungkin orang luar memberi mereka jimat yang sangat berharga tanpa alasan, dan bahkan menyebut nama mereka. Jelas, meskipun si gendut itu bukan teman Long Wen, dia pasti mengenal Long Wen. Tentu saja, jika Yao Xiangjun tahu bahwa jimat pelarian miliaran mil yang diberikan Mayuji adalah palsu, siapa yang tahu apakah dia akan begitu marah hingga langsung memukul si gendut itu sampai mati. Baiklah, aku salah tentang apa yang kukatakan tadi. Long Wen tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Kali ini, zona perseneling sangat berbahaya, jadi kalian berdua harus berhati-hati. Aku akan memberimu jimat pelarian miliaran mil ini sehingga kalian dapat memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan hidup. Wajah Mayuji tiba-tiba menjadi serius. Dia melambaikan tangannya dan dengan paksa memasukkan dua jimat itu ke tangan Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Terima kasih, rekan Daois. Karena rekan Daois adalah teman saudara Long, tentu saja kamu juga teman kami. Kami masih belum tahu nama rekan Daois. Jiang Qisheng menyimpan jimat yang diberikan Mayuji kepadanya, dan ekspresinya menjadi jauh lebih tenang. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata kepada Mayuji. Yao Xiangjun mengambil jimat yang diberikan Jiang Qisheng. Ekspresinya yang awalnya agak jelek juga menjadi jauh lebih tenang. Namun, Yao Xiangjun tidak berbicara dengan Mayuji. Meskipun si gendut itu adalah teman Long Wen, kata-katanya agak sembrono, yang membuatnya tidak senang. Pada saat yang sama, Yao Xiangjun juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Long Wen adalah orang yang sangat tenang, bagaimana dia bisa memiliki teman seperti itu. Mayuji tersenyum dan berkata, Namaku Mayuji, kalian bisa memanggilku kakak mas saja. Aku masih harus menunggu di sini untuk Long Wen. Apakah kau akan menunggu bersamaku atau kau ingin masuk sendiri? Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng menggelengkan kepala. Jiang Qisheng berkata, Adik Yao dan aku berencana untuk masuk dan melihat-lihat. Pasti ada yang lebih dari sekadar tubuh penyihir leluhur. Pasti ada hal-hal lain. Meskipun kita berdua tidak terlalu kuat dan akan sulit bagi kita untuk memperjuangkan tubuh dukun leluhur, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk menemukan harta karun lainnya di dalamnya. Terlebih lagi, dengan jimat 100 juta mil milik saudara ma, kita dapat dianggap memiliki satu lagi kartu truf penyelamat hidup. Mayuji menganggup dan berpura-pura senang. Kau benar berpikir seperti itu. Momo ngomong, kakak ma, kakak Long pergi ke tempat lain. Sebelum pergi, dia bilang kita harus ke sini dulu, nanti dia datang lagi. Kenapa kau tidak ikut denganku ke Gerzone? Kita bertiga bisa saling menjaga. Jiang Qisheng sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata kepada Mayuji. Seberkas cahaya terang melintas di kedalaman mata Mayuji saat dia berkata dengan suara rendah, Long Wen memang memberitahuku bahwa dia ingin pergi ke suatu tempat untuk mencari sesuatu. Awalnya aku ingin membantunya. Sayangnya, dia mengatakan tempat itu sangat berbahaya dan menyuruhku untuk tidak pergi. Selain itu, dia menolak untuk memberitahuku di mana tempat itu, apapun yang terjadi. Long Wen memang selalu seperti ini. Setiap kali dia menghadapi sesuatu, dia harus menghadapinya sendiri. Karena aku temannya, bukankah wajar jika aku membantunya? Mendengar ini, Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun keduanya tampak malu. Meskipun mereka membanggakan bahwa mereka adalah teman-teman Long Wen, ketika Zhuawan menyuruh mereka pergi terlebih dahulu, mereka tidak berpikir bahwa Zhuawan mungkin dalam bahaya, jadi mereka tidak mengatakan apapun tentang pergi. Sebaliknya, si gendut yang tampaknya tidak bisa diandalkan di hadapan mereka jelas lebih peduli pada Long Wen daripada mereka, yang membuat mereka merasa sedikit malu. Kakak Long tidak memberitahu kita sebelumnya bahwa tempat yang dikunjunginya berbahaya. Bagaimana kalau begini, mari kita pergi ke tempat kakak Long dan melihat-lihat. Mungkin kita bisa membantu, kata Jiang Qisheng dengan sedikit malu. Mayuji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku mengerti karakter Long Wen. Jika kamu pergi dan kembali, dia pasti akan marah. Lebih baik aku yang pergi. Kalian berdua masuk ke ger zone dulu. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun ragu-ragu, tetapi ketika mereka memikirkan instruksi Long Wen, mereka benar-benar tidak perlu terburu-buru untuk membantu Long Wen. Lagi pula, jika Long Wen membutuhkan bantuan mereka, dia akan memberitahu mereka sebelum mereka berpisah. Namun, orang gemuk yang tidak dapat diandalkan di hadapan mereka jelas bukan orang biasa. Dia dapat dengan mudah memberikan dua jimat miliar mil, jadi kekayaannya jelas tidak rendah. Kekuatannya juga jelas tidak lemah. Jika si gendut ini pergi dan membantu Long Wen, itu mungkin pilihan yang paling tepat. Kalau begitu, aku serahkan padamu, saudara ma. Kita tidak tahu ke mana saudara Long pergi, tetapi sebelum kita pergi, aku menoleh ke belakang dan melihat bahwa saudara Long pergi ke arah itu. Setelah Jiang Qisheng selesai berbicara, dia menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Mayuji. Terima kasih banyak. Kalian berdua harus berhati-hati saat memasuki zona perseneling. Aku akan pergi dan membantu Long Wen terlebih dahulu. Setelah dia selesai, kita akan bergegas. Mayuji menangkupkan kedua tangannya ke arah Jiang Qisheng, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah yang ditunjuk Jiang Qisheng. Tak lama kemudian, ia menghilang dari pandangan Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Mengaum. Raungan memekakan telinga terdengar dari depan. Makhluk gelap yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti. Zuawan, yang mengikuti makhluk gelap itu, juga berhenti. Dia segera berjalan ke sisi makhluk gelap itu dan menemukan bahwa ada sebuah lembah di depannya. Saat Zuawan berdiri di pintu masuk lembah, tubuhnya bergetar, dan matanya menampakkan ekspresi terkejut. Ini karena pemandangan lembah di depannya terlalu tidak pada tempatnya dengan area abu-abu ini. Lembah di depannya subur dan hijau, dengan rumput hijau bagaikan bantal. Di tengah lembah itu sebenarnya ada sebuah danau yang cukup besar. Air danau itu jernih dan hijau. Dari kejauhan, air itu tampak seperti zamrut yang dipoles, jernih dan indah. Pemandangan indah seperti ini jarang ditemukan bahkan di dunia luar. Dia benar-benar melihat lembah yang begitu indah di daerah abu-abu yang sunyi dan tak terbatas ini. Ini benar-benar agak terlalu tiba-tiba. Cacing gugong-gong ada di lembah ini. 2.993 Serangga gong-gong-gu Makhluk gelap itu menganggup dan menyampaikan suaranya kepada Jian Wu Shuang, kamu adalah master formasi ilahi. Kamu seharusnya bisa mengetahui mengapa pemandangan di lembah ini sangat berbeda dari sekitarnya. Zua Wen tetap diam. Saat dia melihat lembah itu, dia tahu bahwa seseorang pasti telah menyiapkan semacam formasi yang kuat di lembah itu. Itulah sebabnya lembah itu memiliki pemandangan yang begitu indah. Lagipula, dia tahu bahwa orang yang mendirikan formasi itu pastilah gong-gong. Hal ini karena metode yang digunakan untuk membuat formasi di lembah tersebut pada dasarnya sama dengan formasi yang digunakan untuk menyegel makhluk-makhluk gelap. Keduanya diciptakan oleh orang yang sama. Jadi, serangga gong-gong-gu seharusnya berada di dasar danau, kan? Zua Wen berkata dengan tenang. Dia melangkah keluar perlahan dan memberi isyarat dengan tangan kanannya, memanggil cakram pembentukan tulang binatang satu demi satu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Zua Wen menembus batasan di pintu masuk lembah, dan Zua Wen dengan mudah memasuki lembah. Keterampilan formasi gong-gong tidak tinggi, jadi Zua Wen menghancurkannya dengan mudah. Zua Wen yakin bahwa serangga gong-gong berada di dasar danau karena ketiga serangga gong-gong dalam tubuh suci pangu merasakannya. Tebakanmu benar, serangga gong-gong milik guruku tersegel di bagian bawah segel. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa serangga gong-gong milik guruku telah terkikis oleh pikiran jahat. Ia telah kehilangan akal sehatnya, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Sebelum kau membuka segelnya, ku rasa sebaiknya kau bersiap secara mental. Makhluk gelap itu menatap danau hijau di depannya dengan ketakutan di matanya. Itu mengingatkan Zua Wen. Zua Wen dapat mengetahui dari ekspresi makhluk gelap itu bahwa serangga gong-gong-gong yang telah terkikis oleh pikiran jahat pasti lebih menakutkan daripada makhluk gelap itu. Memikirkan hal ini, mata Zua Wen menjadi serius. Namun, dia tidak berencana untuk menyerah. Tubuh suci pangunya telah mencapai titik jenuh sejak lama. Dia telah terjebak di puncak level bintang 5 untuk beberapa waktu. Jika dia dapat menyerap serangga gong-gong-gu kali ini, dia pasti akan maju ke tubuh suci pangu bintang 6. Jika dia bisa maju ke tubuh suci pangu bintang 6, kekuatannya akan meningkat pesat. Saat itu, meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan Seng Ki Yin, yang berada di tahap awal level mencapai surga, tetap saja mustahil bagi Seng Ki Yin untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Zua Wen datang ke tepi danau dan segera melompat ke dasar danau. Makhluk gelap itu berdiri di tepi danau dan menatap Zua Wen yang menghilang di dasar danau dengan tatapan rumit. Dia adalah editor, Endless Fantasy Translation. Jika Translation, Haruskah dia Translation, Translation, Jika Translation, Jika Translation, Jika Translation, Jika Translation, Jika Translation, Dia adalah Translation, Translation, Atau Translation, Jika Translation, Terjemahan, Adalah Terjemahan, Terjemahan, Jika Terjemahan, 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 Jika Terjemahan, Terjemahan, Jika Terjemahan, Terjemahan, Jika Terjemahan, Terjemahan. Ia tidak terburu-buru pergi karena ia merasa manusia ini tidak sederhana. Ketika dia bertarung dengan manusia ini, dia merasakan aura leluhur penyihir padanya. Lebih tepatnya, itu adalah aura seranggagu leluhur penyihir. Meskipun berbeda dari aura seranggagu tuannya, esensi seranggagu leluhur penyihir adalah sama. Dengan kata lain, manusia misterius ini memiliki seranggagu milik leluhur penyihir lainnya. Alasan mengapa manusia ini mencari seranggagu mungkin karena ia memiliki sesuatu yang membutuhkan seranggagu milik leluhur penyihir. Mungkin manusia ini benar-benar punya cara untuk menaklukkan seranggagu. Sementara makhluk gelap itu menunggu di tepi pantai, Zuawan terus masuk lebih dalam ke danau. Meskipun air danau itu jernih dan hijau, namun sangat dingin. Begitu Zuawan memasuki danau, tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Saat Zuawan memasuki danau, dia sangat berhati-hati. Dia takut makhluk kuat akan tiba-tiba muncul di danau. Namun, saat ia terus menyelami lebih dalam, ia menyadari bahwa ia aman dan tidak terhalang. Namun, semakin dalam Zuawan menyelam, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Ini karena ia menyadari bahwa danau itu tampak tak berdasar. Ia telah tenggelam selama sekitar setengah hari, tetapi ia masih belum mencapai dasar danau. Hah, itu. Setelah tenggelam selama beberapa jam, Zuawan melihat lebih dekat dan melihat penghalang hijau tidak jauh dari kirinya. Penghalang hijau itu berbentuk segi enam. Ia mengapung di danau dan tingginya sama dengan beberapa orang. Karena warna penghalang hijau itu hampir sama dengan warna air danau, Zuawan awalnya tidak menyadarinya. Ia baru menyadarinya saat semakin dekat. Zuawan mendarat di tepi pembatas hijau dan melihat seekor serangga seukuran ibu jari mengambang di pembatas tersebut. Serangga itu tidak bergerak seolah-olah membeku. Serangga ini berwarna biru tua. Di dasar danau, serangga ini memancarkan cahaya biru redup. Penampakannya tajam dan permukaannya ditutupi duri-duri tajam. Serangga ini tampak sangat ganas. Zuawan merasakan aura elemen air yang sangat kuat dari serangga ini. Dia tahu bahwa serangga ini seharusnya adalah gu yang disegel gong-gong di sini. Zuawan melambaikan cakram susunan tulang binatang dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, ia menggunakan primordial everlasting yang mendalam untuk menghancurkan penghalang hijau. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, penghalang hijau itu hancur. Serangga kecil yang awalnya tidak bergerak di dalam penghalang itu bergetar dan membuka mata merahnya. Mengaum. Serangga kecil itu mengeluarkan suara seperti binatang buas. Segera setelah itu, ia melesat keluar dengan ganas dan menyerang Zuawan dengan niat membunuh yang mengerikan. Kemana pun cacing gu ini lewat, seluruh air danau mendidih, membentuk badai demi badai mengerikan di dalam air, mendatangkan malapetaka dan meledak terus-menerus. Zuawan menyipitkan matanya dan mulai mundur. Dia merasa bahwa gu itu jauh lebih kuat dan lebih ganas daripada gu lain yang pernah ditemuinya sebelumnya. Tampaknya makhluk gelap itu benar. Gu ini memang terkikis oleh pikiran jahat gonggong. Kalau tidak, ia tidak akan kehilangan akal dan menyerang apapun yang dilihatnya. Namun, saat Zuawan terus mundur, dia mendapati bahwa air danau di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi telapak tangan yang mencengkramnya dan memenjarakan tubuhnya. Jelas, Gu tidak bermaksud melepaskan Zuawan. Kau sedang mencari kematian. Zuawan mendengus dingin dan berhenti mundur. Sebaliknya, dia tiba-tiba melepaskan kekuatan tubuh suci pangu. Tiga serangga berbisagu melesat keluar dari tubuhnya dan mengitarinya seperti penjaga yang paling setia. Saat Zuawan melepaskan kekuatan tubuh suci pangu, cacing gonggonggu tiba-tiba melambat, dan mata merah mereka menunjukkan jejak keterkejutan dan keraguan. Saat Zuawan melepaskan tiga cacing gu di tubuhnya, cacing gu gonggong menjerit. Suaranya dipenuhi rasa takut. Kemudian, ia berbalik dan mulai melarikan diri. 2994 Menundukan Zuawan menatap cacing gonggonggu yang melarikan diri dan mencibir. Dia mengikutinya dari dekat. Dia tidak akan membiarkan cacing gonggonggu melarikan diri. Kemarilah. Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan tiga cacing gu di sekitarnya tiba-tiba melesat keluar dan menghalangi jalan cacing gu gonggong. Desis. Desis. Cacing gonggonggu mendesis cemas dan segera menyerang tiga cacing gu di depannya. Sayangnya, meskipun gonggonggu diperkuat oleh pikiran jahat dan kekuatannya melampaui ancestral wisat gu om lain yang setingkat, ia dihalangi oleh tiga ancestral wisat gu om. Oleh karena itu, gonggonggu om tidak dapat menembus penghalang ketiga gu om dalam waktu singkat. Ketika Zuawan tiba, cacing gonggonggu nyaris berhasil menembus blokade tiga cacing gu. Sayangnya, sudah terlambat. Zuawan telah menggunakan pedang pembelah langit dan langit dan bumi mati bersama. Pedang pembelah langit dengan kekuatan penghancur melesat keluar dari tangan Zuawan dan menyapu ke arah cacing gonggonggu. Cacing gonggonggu mengaktifkan kekuatan air di sekitarnya dan nyaris menghalangi pedang pembelah langit. Namun, ia juga terluka oleh pedang pembelah langit. Saat ingin melarikan diri lagi, Zuawan sudah bergegas mendekat dan menangkap cacing gonggonggu dengan tangan kanannya. Cacing gonggonggu terus mendesis dan berusaha melawan Zuawan. Namun, tekanan tubuh suci pangu padanya terlalu mengerikan. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak ada apa-apanya di depan tubuh suci pangu. Zuawan dengan mudah menamparkan cacing gonggonggu, dan kekuatan yang besar membuat cacing gu jatuh ke dasar danau. Cacing gonggonggu sangat lincah. Begitu jatuh ke dasar danau, ia segera bangkit dan lari ke permukaan danau. Serangan Zuawan berikutnya meleset. Dengan satu pikiran, tiga cacing gu yang tidak jauh dari situ bergegas keluar dan mengejar cacing gu gonggong. Zuawan mengikutinya dari dekat. Di tepi danau, makhluk-makhluk gelap itu terus mundur. Mata mereka berkedip ketakutan saat mereka melihat danau yang bergolak dengan kolom-kolom air yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya manusia itu sudah membuka segel cacing gu. Cacing gu yang telah dirusak oleh pikiran jahat tuannya tidak akan mengenaliku. Saat ia keluar, aku khawatir orang pertama yang akan diserangnya adalah aku. Makhluk gelap itu merasa sedikit tidak berdaya. Ia mundur sekali lagi dan meninggalkan danau. Ia tentu berharap manusia itu dapat menaklukkan cacing gu. Bagaimanapun, cacing gu adalah musuh bebu yutannya. Haruskah aku pergi sekarang? Meskipun manusia itu tidak sederhana, dia mungkin tidak sebanding dengan cacing gu. Makhluk gelap itu ragu-ragu. Ia khawatir Zuawan tidak akan sebanding dengan serangga gu. Jika itu terjadi, ia harus menghadapi serangga gu sendirian. Namun, dia sangat marah. Jika manusia itu benar-benar telah menaklukkan cacing gu dan dia melarikan diri pada menit terakhir, cacing gu itu mungkin akan mengabaikannya bahkan jika dia ingin memintanya untuk membawanya pergi dari tempat ini. Ledakan. Tiba-tiba, kolom air yang mengerikan meletus dari danau di depan makhluk gelap itu. Kemudian, bayangan gelap melesat keluar dari danau dengan kecepatan yang sangat cepat menuju makhluk gelap itu. Pupil mata makhluk gelap itu mengecil. Saat bayangan gelap itu keluar dari danau, ia menyadari bahwa itu adalah cacing gu milik gonggong. Sialan, aku benar-benar melebih-lebihkan manusia itu. Sepertinya dia mati di dasar danau. Aku harus lari. Makhluk gelap itu mengutuk dan mundur pada saat yang sama. Namun, segera diketahui bahwa mata cacing gu dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan sama sekali. Ledakan. Saat makhluk gelap itu terkejut, kolom air lain meletus dari danau. Kemudian, sesosok tubuh bergegas keluar dari danau dan mengejar makhluk gelap itu. Sosok ini adalah Zwa Wen. Di depan Zwa Wen, tiga cacing gu melesat keluar seperti tiga lintasan yang tak terlihat, mengejar cacing gu gonggong. Cacing gu milik gonggong juga menyadari Zwa Wen yang mengejarnya. Ia menjerit dan mengabaikan makhluk gelap di depannya. Ia melewati makhluk gelap itu dan berlari menyelamatkan diri. Sayangnya cacing gu milik gonggong segera ditangkap oleh ketiga cacing gu lainnya lagi dan dicegat. Zwa Wen segera menyusul. Dia melambaikan tangannya dan membanting cacing gu gonggong ke tanah. Gerakan Zwa Wen juga tidak lambat. Ia turun dari langit dan menghantam dengan telapak tangan kanannya, menghantam tubuh serangga gonggonggu. Ia melepaskan puluhan serangan telapak tangan sekaligus, dan kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan tanah bergetar. Makhluk gelap itu melihat pemandangan ini dengan linglung. Cacing gu milik gonggong, yang menurutnya seharusnya menakutkan dan tak terkalahkan, justru dipaksa melarikan diri karena panik oleh manusia ini. Sekarang, ia disiksa oleh manusia ini. Hal ini membuat wajah makhluk gelap itu terbakar. Bagaimanapun, ia telah memperingatkan Zwa Wen berkali-kali sebelumnya bahwa cacing gu tuannya telah diserbu oleh pikiran jahat. Kekuatannya sangat mengerikan, dan nyawa manusia ini jelas dalam bahaya. Sekarang, tindakan Zwa Wen hanyalah tamparan di wajahnya. Terlebih lagi, yang membuat makhluk gelap itu semakin tidak percaya adalah bahwa manusia ini sebenarnya memiliki tiga cacing gu lainnya. Semua cacing gu ini adalah cacing gu dari sihir leluhur. Apakah dia masih manusia? Bagaimana dia bisa menaklukkan begitu banyak cacing gu dari sihir leluhur? Ledakan. Zwa Wen menghantamkan telapak tangan terakhirnya. Setelah menyadari bahwa cacing gu gong-gong telah kehilangan daya tahannya sepenuhnya, dia berhenti. Kemudian, dia menjepit cacing gu gong-gong di lubang dengan dua jari dan membentuk segel dengan tangan kirinya. Setelah memenjarakan cacing gu gong-gong, dia menyimpannya di dunia makronya. Ketiga cacing gu di sekitarnya, setelah menerima perintah Zwa Wen, semuanya kembali ke tubuh Zwa Wen. Pandangan Zwa Wen jatuh ke pintu masuk lembah. Pandangannya menjadi sangat dingin dan tidak bersahabat. Aku tahu kau di sana. Jangan bersembunyi. Keluarlah. Suara Zwa Wen terdengar dingin. Baru saja, ketika dia menundukkan cacing gu gong-gong, indera ketuhanannya secara tidak sengaja memindai pintu masuk lembah dan menemukan bahwa ada sosok yang bersembunyi di balik pintu masuk. Dan untuk beberapa alasan, Zwa Wen merasa bahwa sosok ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Karena itu, saat Zwa Wen menangkap cacing gu gong-gong, dia tidak segera memurnikannya. Sebaliknya, dia memenjarakannya dan menaruhnya di dunia makronya. Makhluk gelap itu terkejut dan menatap pintu masuk lembah dengan heran. Ia sangat percaya diri dengan kepekaannya. Baru saja, ia benar-benar tidak menyadari bahwa ada seseorang di pintu masuk lembah. Atau mungkinkah manusia ini hanya menggertak? Degup, degup. Bu, suara langkah kaki terdengar. Kemudian, sesosok muncul di balik pintu masuk. Ini adalah seorang pemuda gendut dengan perut buncit. Si gendut tersenyum lebar saat melihat Zwa Wen, dan berkata dengan hangat, Saudara Zwa, sungguh kebetulan, bisa bertemu denganmu di sini. Seperti biasa, kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Itu kamu. Begitu melihat si gendut di depannya, Zwa Wen langsung menebak bahwa orang ini adalah Mayuji. Ia langsung merasakan sakit kepala. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Zwa Wen bertanya dengan nada tidak ramah. Mayuji sangat bermuka tebal. Dia terkekeh dan berkata, Saudara Zwa Wen, Anda salah paham. Saya kebetulan lewat dan melihat bahwa pertarungan di sini begitu sengit. Jadi, saya masuk untuk melihat karena penasaran. Kemudian, saya melihat seorang kenalan. Itu Anda. Zwa Wen sama sekali tidak peduli dengan Mayuji. Dia berkata dengan acu tak acu, jika tidak ada yang lain, saudara mah harus pergi dulu. Ngomong-ngomong, namaku sekarang Long Wen. Panggil saja aku kakak Long. 2995 Tempat akses surga. Kamu tidak perlu melakukan itu, kakak mah. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak butuh kerja sama orang lain. Suara Zwa Wen dingin. Dia tidak berniat bekerja sama dengan Mayuji. Lagipula, dia sudah bekerja sama dengan Mayuji berkali-kali. Sebagian besar waktu, dia ditipu. Kali ini, dia tidak berniat ditipu oleh pria gendut itu lagi. Mayuji tidak terkejut. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan jimat giyok sebening kristal. Dia membuat gerakan dengan tangan kanannya dan mengaktifkan jimat giyok itu. Garis-garis pada permukaan jimat giyok itu memancarkan cahaya yang cemerlang, kemudian banyak sinar cahaya memancar keluar. Sinar-sinar cahaya ini diproyeksikan ke dalam kekosongan ruang, memproyeksikan satu gambar demi gambar. Zuo Wen melirik gambar-gambar itu dan menemukan bahwa mereka berada di zona roda gigi. Di depan setiap gambar, ada tubuh besar yang samar-samar terlihat. Tubuh ini sangat besar. Ia terletak di bagian paling atas, menutupi langit dan bumi. Saat Zuo Wen melihat sosok itu, dia menyipitkan matanya. Dia menduga bahwa tubuh ini mungkin adalah tubuh penyihir leluhur gonggong, yang sedang dicarinya di pintu kegelapan. Namun, Zuo Wen merasa bingung. Bagaimana Mayuji bisa memiliki begitu banyak gambar zona roda gigi dari berbagai sudut dan arah. Seolah-olah pria ini telah menyiapkan banyak formasi pengawasan di zona roda gigi. Zona roda gigi ini adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tubuh leluhur penyihir gonggong. Aku telah membagikan ratusan juta jimat kepada setiap praktisi yang memasuki zona ini, dan secara diam-diam menyiapkan formasi pengawasan di setiap jimat. Bahkan jika aku tidak memasuki zona roda gigi, aku dapat melihat tempat mana yang berbahaya dan mana yang aman. Aku dapat menggunakan metode eliminasi untuk mengetahui jalur yang sebenarnya. Mayuji menyingkirkan jimat giyok itu, dan bayangan-bayangan di kehampaan itu menghilang. Dia memandang Zuo Wen dengan puas dan berkata, Saudara Long, akan lebih baik jika Anda bekerja sama dengan saya. Apakah Anda tidak setuju? Zuo Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kamu sudah merencanakan semuanya, sepertinya aku tidak bisa ikut campur. Tidak perlu bagimu untuk bekerja sama denganku. Zuo Wen punya firasat bahwa si gendut ini pasti telah melihat bagaimana dia menjinakkan serangga gu milik Gong Gong, dan telah menduga bahwa itu adalah serangga gu milik Gong Gong. Mungkin, inilah alasan mengapa si gendut ini tiba-tiba mengusulkan untuk bekerja sama dengannya. Mayuji menyeringai dan berkata, hal yang baru saja kau jinakkan pasti ada hubungannya dengan Gong Gong, kan? Wajah Zuo Wen tiba-tiba menjadi dingin. Tepat saat dia hendak menolak, suara Mayuji terdengar di benaknya, Saudara Zuo, kamu tidak perlu terburu-buru untuk menolak. Cacing itu seharusnya adalah cacing Gong Gong Gu, kan? Juga, saya melihat bahwa ketika kamu menaklukkan cacing Gong Gong Gu itu, kamu juga melepaskan tiga cacing lainnya. Jika aku tidak salah, ketiga cacing itu juga seharusnya adalah cacing gu penyihir leluhur. Kamu telah mengumpulkan benda-benda ini selama bertahun-tahun. Itu pasti berhubungan dengan tubuh fisikmu, kan? Saya pikir tubuh suci pangu adalah satu-satunya metode penguatan tubuh yang memerlukan penggunaan cacing gu magus leluhur. Begitu Mayuji mengatakan ini, pupil mata Zuo Wen mengecil seperti jarum. Dia menoleh dan menatap Mayuji, yang tersenyum tipis di depannya, dengan tidak percaya. Baik cacing gu penyihir leluhur maupun tubuh suci pangu merupakan benda-benda yang sudah ada sejak lama. Di era ini, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang tubuh suci pangu dan cacing gu penyihir leluhur. Jika Zuo Wen tidak mewarisi tubuh suci pangu, dia tidak akan tahu sama sekali tentang tubuh suci pangu dan cacing gu penyihir leluhur. Namun, pria gemuk di depannya mengatakannya dengan begitu mudah. Zuo Wen merasa itu tidak masuk akal. Siapa kamu? Wajah Zuo Wen menjadi gelap, dan dia tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di matanya. Dia menatap dingin ke arah Mayuji dan bertanya. Mayuji tersenyum tipis, tetapi dia tidak peduli dengan niat membunuh di mata Zuo Wen, dia juga tidak menjawab pertanyaan Zuo Wen secara langsung. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Zuo, saya yakin Anda sudah menebak mengapa saya bersikeras bekerja sama dengan Anda. Itu karena kamu memiliki tubuh suci pangu. Kamu seharusnya dapat dengan mudah mengekstraksi darah esensi penyihir leluhur. Dan kebetulan aku membutuhkan kemampuanmu ini. Jadi, bukankah akan menguntungkan bagi kita jika kita bekerja sama? Zuo Wen perlahan berjalan ke arah Mayuji dan berkata dengan niat membunuh, mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Selama aku membunuhmu, semuanya akan baik-baik saja. Tidak peduli apa latar belakangmu, selama kau mati, tidak ada yang bisa mengancamku. Saat berbicara, Zuo Wen menendang dengan kaki kanannya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya sebening kristal, dan aura seperti binatang buas kuno datang menghancurkannya. Wah! Zuo Wen meninju wajah Mayuji. Kali ini dia sama sekali tidak menahan diri. Pukulannya seakan membelah langit dan bumi. Sungguh mengerikan. Mayuji menyipitkan matanya dan sedikit rasa dingin muncul. Dia juga meninju, memilih untuk menghadapi Zuo Wen secara langsung. Gemuruh! Ketika kedua tinju itu bertabrakan, kekuatan yang meletus sangat mengerikan. Seluruh tanah retak, dan kekosongan tampak runtuh. Buk! Degup! Degup! Zuo Wen buru-buru mundur. Tak lama kemudian, dia melihat Mayuji berdiri di depannya, berdiri diam di tempat. Pada saat ini, Mayuji tidak lagi memiliki penampilan seperti pria gemuk di awal. Sebaliknya, dia penuh dengan keagungan. Khususnya, matanya dipenuhi dengan cahaya bintang, cerah dan dalam. Dia menatap lurus ke arah Zuo Wen. Saudara Zuo, aku tidak ingin bertele-tele denganmu lagi. Darah esensi penyihir leluhur sangat berguna bagiku. Jika kamu bekerja sama denganku, kita masing-masing akan mendapatkan setengah dari darah esensi. Rambut panjang Mayuji bergerak tanpa angin saat dia berkata dengan ringan. Zuo Wen menstabilkan tubuhnya dan batuk setegup darah. Dia menatap Mayuji di depannya dengan ketakutan yang besar. Pada saat ini, Mayuji memberinya perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah dia tidak lagi menghadapi pria gemuk di masa lalu, tetapi orang asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Saya bisa bekerja sama dengan Anda, tetapi Anda harus memberitahu saya siapa Anda. Zuo Wen menarik napas dalam-dalam. Luka-luka di tubuhnya cepat sembuh karena pengaruh Goh Manggu. Dia berdiri dan menatap pria gemuk di depannya dengan tenang. Dia tahu bahwa Mayuji datang hanya untuk bekerja sama dengannya. Tidak mungkin Mayuji bisa membunuhnya. Identitas Mayuji selalu menjadi misteri bagi Zuo Wen. Ketika dia berada di delapan surga, dia mengira Mayuji berasal dari wilayah surgawi Suanmi. Sekarang setelah dia tiba di wilayah surgawi Suanmi, dia menemukan bahwa asal-usul Mayuji jauh dari sesederhana yang dia kira. Mayuji terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan enteng, Tidak baik bagimu untuk mengetahui asal-usulku. Kurasa kau tidak perlu tahu. Aku sangat penasaran. Aku harus tahu. Kalau kau tidak memberitahuku, kerjasama kita akan hancur. Nada bicara Zuo Wen datar. Meskipun ia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam pertukaran sebelumnya, pada dasarnya mustahil bagi Mayuji untuk membunuhnya sepenuhnya. Lagi pula, ia memiliki cukup banyak kartu truf dalam kepemilikannya. Ketika saatnya tiba, tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. 2996 Jauh kuno. Tempat akses surga. Apa itu? Zuo Wen bertanya dengan bingung. Yang disebut sebagai tempat pencapaian surga adalah dunia mikro. Dunia mikro ini tidak biasa. Dunia ini dibangun oleh sekelompok ahli yang kuat dari alam pencapaian surga. Di tempat akses surga, para ahli dari klan manusia dan klan alien hidup berdampingan, tidak seperti domain surga wisuan mi dan domain surga wi murni, yang saling bertarung sepanjang tahun, kata Mayuji dengan tenang. Hmm. Zuo Wen tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang tempat pencapaian surga, khususnya master pencapaian surga dari klan manusia dan klan alien yang disebutkan Mayuji. Mengapa mereka hidup berdampingan di dunia kecil itu? Mengapa para ahli alam pencapaian surga ini tinggal di tempat akses surga dan bukan di wilayah surgawi mereka sendiri? Kamu heran, kan, kalau para ahli alam pencapaian surga itu tidak tinggal di wilayah surgawi mereka sendiri? Sejujurnya, tempat pencapaian surga didirikan bersama oleh para ahli dari suku manusia dan suku alien. Itu bukan dunia mikro melainkan organisasi yang hanya dimiliki oleh para ahli dari alam pencapaian surga. Setiap praktisi suku manusia atau suku alien yang mencapai tingkat alam pencapaian surga akan menerima undangan untuk bergabung dengan tempat pencapaian surga. Tentu saja, organisasi ini sangat bebas. Organisasi ini tidak membatasi kebebasan para anggotanya. Ada banyak ahli yang memegang posisi tinggi di alam surgawi mereka sendiri. Misalnya, Seng Ki Yin, master sekte mayat Yin 10 ekstrim, menerima undangan belum lama ini setelah ia mencapai alam surga. Berbicara tentang ini, Mayuji sengaja berhenti sejenak dan melanjutkan, dan aku ingat bahwa lelaki tua dari tiga dewa murni, yang meninggalkan delapan surga, seharusnya langsung kembali ke tempat penghubung surga. Orang tua ini tidak sederhana. Dia juga harus tahu bahwa kamu memiliki tubuh suci pangu. Sebaiknya kamu berhati-hati. Zuawan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Jadi, kamu dari tempat penghubung surga. Mayuji mencibir dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia berkata dengan tenang, Aku dari zaman primitif, tempat yang tidak akan pernah bisa kau capai. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu. Bahkan jika kukatakan lebih banyak, kau tidak akan tahu. Ku rasa tempat akses surga seharusnya cukup untuk ditukar dengan kesempatan bekerja sama denganmu. Zuawan menatap Mayuji dengan saksama. Dia juga melihat penghinaan dan kehinaan di mata Mayuji. Bagaimana Mayuji bisa menunjukkan penghinaan seperti itu terhadap tempat pendakian surga? Apakah dia datang dari tempat yang lebih misterius daripada tempat pendakian surga? Dan zaman dahulu kala yang dibicarakan Mayuji, tempat macam apa itu? Aku setuju untuk bekerja sama denganmu, tetapi ada syaratnya. Kau harus bersumpah pada Dao Surgawi. Aku khawatir kau akan menipuku saat waktunya tiba. Kata Zuawan dengan suara berat. Mayuji sedikit terdiam. Dia segera bersumpah kepada Dao Surgawi, dan berkata, Kali ini, aku dengan tulus bekerja sama denganmu, dan aku tidak akan curang. Kamu tidak perlu terlalu berhati-hati. Aku telah ditipu olehmu. Zuawan melirik Mayuji. Petik 2 Petik 2 Setelah mencapai kesepakatan dengan Mayuji, Zuawan pergi ke tempat jenazah gonggong dimakamkan. Namun sebelum mereka pergi, makhluk gelap itu juga berniat mengikuti mereka. Mayuji sangat tidak puas dengan hal ini, menganggap bahwa binatang itu hanya beban. Setelah mengetahui bahwa tujuan makhluk gelap itu adalah meninggalkan tempat ini, Mayuji mengirimkan sebuah pikiran kepada makhluk gelap itu. Makhluk gelap itu dengan gembira berlari ke arah tertentu, tidak lagi memperhatikan Zuawan. Zuawan terdiam saat melihat makhluk gelap itu pergi. Dia menoleh ke Mayuji dan berkata, Saudara Ma, apa yang kau katakan kepada makhluk gelap itu? Aku baru saja memberitahu binatang itu di mana pintu keluarnya. Apakah dia tidak mau keluar? Katakan padanya untuk keluar sendiri. Tidak perlu baginya untuk mengikuti kita dan menyeret kita ke bawah. Mayuji mengangkat bahu. Zuawan menatap Mayuji, terdiam. Mereka tahu di mana pintu keluarnya. Itu adalah pintu kegelapan. Namun, Zuawan meragukan apakah makhluk gelap itu bisa melewati pintu kegelapan. Lagipula, ada batasan untuk masuk dan keluar. Namun, Zuawan juga tahu bahwa meskipun ia pergi bersama makhluk gelap itu, mereka harus melewati pintu kegelapan. Jika makhluk gelap itu tidak dapat melewati pintu kegelapan, tidak ada yang dapat ia lakukan. Mayuji dan Zuawan sangat tegas dalam tindakan mereka. Mereka segera bergegas ke tempat jenazah gonggong disemayamkan. Dalam perjalanan, Zuawan menatap Mayuji dan bertanya, Saudara Ma, apakah kamu tidak takut kalau ada orang yang akan sampai di tempat jenazah gonggong berada dan mengambilnya sebelum kita? Mayuji berkata dengan acuh tak acuh, tubuh dukun leluhur sangat mengerikan. Bahkan jika dia sudah mati, kekuatan tubuhnya sebanding dengan seorang Master Ascension tahap awal. Kecuali jika seseorang memiliki artefak level Ascension. Menurut pendapatku, hanya beberapa pasukan Istana Dao yang dapat memiliki artefak tingkat Ascension. Para penguasa pasukan tersebut akan menyerahkan artefak tingkat Ascension mereka untuk sementara waktu kepada para jenius terkuat yang masuk kali ini untuk diamankan. Dengan kata lain, di antara kelompok orang ini, hanya para jenius teratas seperti orang-orang Saintes of the Phoenix dan Zhongli Haoyan yang dapat memiliki artefak seperti itu. Dan bahkan jika mereka menggunakan artefak tingkat Ascension, akan butuh banyak usaha untuk menghancurkan tubuh Ancestral Saman. Dengan kata lain, bahkan jika mereka menemukan pintu keluar dan sampai di sana terlebih dahulu, saya khawatir akan butuh banyak usaha untuk mengambil tubuhnya. Zhuawan mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika mereka langsung memasukkan tubuh gonggong ke dunia kecil mereka. Kemudian mereka akan membawanya kembali ke sekte dan perlahan-lahan mempelajarinya untuk mengekstrak saripati darah Dukun Leluhur. Mayuji mencibir dan berkata, Dukun Leluhur bukanlah makhluk biasa. Hanya ada sedikit dimensi yang dapat menyimpan makhluk sekuat itu seperti Dukun Leluhur. Setidaknya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kecuali jika itu adalah artefak tingkat Ascension yang sangat tinggi, apakah menurutmu kekuatan seperti sekte Mayat Yin 10 ekstremitas dan sekte Dewa Yin dan yang akan memiliki artefak seperti itu? Zhuawan terdiam. Mayuji benar. Di antara semua artefak, artefak tingkat Ascension adalah salah satu artefak yang paling langka. Nilai artefak tingkat Ascension bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan artefak tingkat Ascension biasa. Menurut pengetahuan Zhuawan, pasukan istana Dao seperti sekte Mayat Yin 10 ekstremitas hanya memiliki satu artefak tingkat Ascension, yaitu potret Hantu Yama. Sayangnya, potret Hantu Yama diperolehnya. Adapun pasukan Dao Palace lainnya, mereka mungkin bahkan tidak memiliki artefak tingkat Empyrean. Bahkan jika mereka memilikinya, itu bukanlah artefak tingkat tinggi. Sedangkan untuk artefak spasial tingkat Empyrean, itu pada dasarnya hanya lelucon. Sangat tidak mungkin pasukan Dao Palace pada umumnya memilikinya. Aku penasaran apakah dunia besarku mampu menaklukkan Gongong. Mata Zhuawan berkedip. Dunia agungnya telah berevolusi dari dunia dalam Raja Pemakan. Sejak Doppelganger-nya mengolah tubuh suci pangu, dunia besarnya terus berevolusi. Dunia itu juga terkontaminasi dengan aura luas tubuh suci pangu. Tingkatnya jauh lebih tinggi daripada dunia kecil para kultifator lainnya. 2.997 Menuju zona Roda Gigi Mayuji berkata kepada Zhuawan, Kamu berbeda. Kamu mengolah tubuh suci pangu dan dapat dengan mudah mengekstrak esensi darah penyihir leluhur. Jadi, kamu tidak perlu membawa tubuh Gongong bersamamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengekstrak semua esensi darah Gongong. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di ruang terbuka yang luas. Di atas ruang terbuka itu terdapat gerzone yang tak terbatas. Di bagian paling atas dari perlengkapan warna-warni itu, sebuah tubuh yang luar biasa besarnya membentang melintasi kekosongan, menghalangi matahari dan langit. Zhuawan melirik tubuh besar itu dan tahu bahwa itu pasti tubuh penyihir leluhur Gongong. Ayo, kita masuk. Saya baru saja menganalisis gambar-gambar tersebut secara menyeluruh dan memiliki pemahaman kasar tentang gerzone. Kita akan mengambil jalan memutar yang lebih sedikit daripada yang lain saat memasuki gerzone. Mayuji mengeluarkan jimat Giyok dan memandangi gambarnya sejenak, lalu menyimpannya dan berkata kepada Zhuawan. Namun, Zhuawan menghentikan Mayuji. Melihat mata Mayuji yang bingung, Zhuawan berkata, kedua temanku seharusnya diberi jimat 100 juta mil olehmu, kan? Mayuji tertawa datar dan menganggup tanpa berkata apa-apa. Tatapan mata Zhuawan tampak tenang saat dia berkata dengan dingin, dan jimat 100 juta mil yang kau berikan kepada kami mungkin palsu. Ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan Mayuji, jadi dia tahu seperti apa karakter pria gemuk itu. Jimat 100 juta mil adalah jimat pelarian yang sangat berharga. Bahkan bagi pasukan Istana Dao, jimat itu sangat berharga. Pria gemuk itu telah memberikan begitu banyak jimat sekaligus, yang merupakan kerugian besar. Ia sudah lama menduga bahwa jimat pelarian yang diberikan oleh si gendut itu palsu. Lagipula, jika itu asli, harganya pasti terlalu mahal. He he, Saudara Zhuo, Anda tahu bahwa jimat 100 juta mil sangat berharga. Jika saya menggunakan yang asli, bukankah saya akan kehilangan banyak? Jadi, Mayuji sangat bermuka tebal dan tidak merasa malu, jadi dia mengakuinya secara terbuka. Mata Zhuoan tampak suram saat dia berkata dengan dingin, apakah kamu mengatakan bahwa jimat yang kamu berikan kepada Saudara Jiang dan Saudari Yao itu palsu? Aku tidak mungkin bias, kan? Tentu saja itu palsu. Mayuji tertawa datar. Zhuoan menjentikan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, sekarang, keluarkan foto Saudara Jiang dan Saudari Muda Yao. Aku ingin melihat situasi mereka saat ini. Jika mereka dalam bahaya, aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Zhuoan tahu betul bahwa begitu seorang kultifator memiliki jimat 100 juta li, mereka akan memiliki cukup kepercayaan diri. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka akan mengambil risiko. Lagi pula, menurut mereka, dengan iskeptalismen yang begitu kuat, nyawa mereka tidak lagi dalam bahaya. Tentu saja, mereka ingin mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa iskeptalismen yang mereka peroleh adalah palsu. Begitu nyawa mereka dipertaruhkan, mereka akan menggunakan iskeptalismen palsu, dan semuanya akan terlambat. Zhuoan tentu saja tidak ingin peduli dengan kehidupan orang lain, tetapi Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun adalah teman-temannya. Zhuoan tidak bisa mengabaikan mereka, jadi dia harus memeriksa mereka terlebih dahulu. Ma Yuji dengan enggan mengeluarkan dua gambar. Itu adalah gambar yang dialami Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Zhuoan menemukan bahwa Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun sedang menjelajahi tempat berbahaya bersama dua orang lainnya. Zhuoan tidak asing dengan dua orang lainnya. Kedua orang ini juga merupakan dua dari lima penjahat besar di wilayah Tuan Rumah. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah Su Chen Shen dari Istana Void, dan wanita itu adalah Xing Jing dari Gunung Bintang Jatuh. Momong-omong, ketika Jiang Qisheng memperkenalkan Zhuoan dan mengatakan bahwa Zhuoan telah menyelamatkan hidupnya, Xing Jing tampak meremehkan. Dia mengira Jiang Qisheng berbicara omong kosong. Bagaimanapun, aura kultifasi Zhuoan hanyalah aura dari penguasa misteri. Zhuoan tidak mempermasalahkan sikap Xing Jing saat itu, karena dia tahu bahwa itu adalah sifat manusia. Jika itu dia, dan dia tidak tahu latar belakang seseorang, dan hanya tahu bahwa pihak lain adalah penguasa rahasia mendalam, dia tentu tidak akan percaya bahwa orang ini memiliki kemampuan apapun. Yang menjadi perhatian Zhuoan sekarang adalah tempat berbahaya yang dimasuki keempat orang ini bukanlah tempat biasa. Terlebih lagi, mereka berempat telah menghadapi masalah yang cukup merepotkan di tempat berbahaya ini. Xing Jing dan Yao Xiangjun bahkan terluka. Namun, dari ekspresi keempat orang ini, dapat dilihat bahwa mereka tidak berniat mundur. Jelas, mereka memiliki jimat miliar mil, jadi mereka sangat yakin bahwa mereka dapat mundur dengan aman. Tidak, aku harus memperingatkan mereka. Zhuoan mengeluarkan jimat biokomunikasi dan mengirimkan informasi tentang jimat miliaran mil kepada Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Kemudian, dia menelpon Mayuji dan mereka berdua memasuki zona persneling. Wajah Mayuji penuh dengan kengganan. Dia tahu bahwa Zhuoan masuk kali ini untuk menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu, sementara dia ingin menemukan tubuh gong-gong terlebih dahulu. Namun, dia tidak mengajukan keberatan apapun. Bagaimanapun, dialah yang mengeluarkan jimat miliar mil palsu itu, jadi dialah yang bertanggung jawab atas hal itu. Selain itu, dia harus mengandalkan Zhuoan untuk mengekstrak esensi darah dukun leluhur. Dia sendiri tidak tahu bagaimana melakukannya. Di kedalaman Gerzone, selain dari roda gigi ilusi dari segala bentuk dan ukuran, ada juga banyak tempat berbahaya. Beberapa tempat ini besar, sementara yang lain kecil, dan semuanya mengandung lebih atau kurang bahaya. Secara umum, mereka yang dapat melewati tempat-tempat berbahaya ini akan dapat memperoleh lebih banyak atau lebih sedikit hal yang baik. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun belum lama berada di Gerzone ketika mereka bertemu Su Chen Shen dan Xing Jing, yang telah bekerja sama. Su Chen Shen dan Xing Jing telah memberi mereka informasi bahwa mereka telah menemukan tempat berbahaya dengan kebun tanaman herbal dewa. Tanaman herbal di dalamnya pada dasarnya adalah tanaman herbal dewa tingkat penciptaan, dan bahkan ada tanaman herbal tingkat tujuan. Berita ini menggerakkan Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun, sehingga mereka berempat bekerja sama untuk menjelajah ke tempat berbahaya itu. Ini adalah tempat berbahaya yang dikelilingi oleh tebing terjal dan terjal. Jiang Qisheng dan yang lainnya berjalan melalui ngarai yang sempit. Di kedua sisi ngarai terdapat bebatuan bergerigi dengan bentuk yang aneh. Itu sangat berbahaya. Pada saat ini, mereka berempat kelelahan karena berhadapan dengan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu dari depan ngarai. Setelah diamati lebih dekat, bayangan hitam ini sebenarnya adalah kelelawar dengan mata merah menyala. Kelelawar bermata merah ini jumlahnya terlalu banyak, dan tidak ada satupun yang lemah. Yao Xiangjun dan Xing Jing ceroboh dan terluka. Bahkan Jiang Qisheng dan Su Chen Shen, yang sedikit lebih kuat, merasakan tekanan dan secara bertahap tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kelelawar-kelelawar ini jumlahnya terlalu banyak. Saya khawatir kita tidak akan sanggup menghadapi mereka semua. Saudara Jiang, mari kita mundur dulu. Dahi Su Chen Shen dipenuhi keringat dingin saat dia berbicara kepada Jiang Qisheng. Tatapan mata Jiang Qisheng agak enggan, tetapi dia hanya bisa berkata tanpa daya, sepertinya mustahil bagi kita untuk memasuki Taman Ramuan Ilahi di kedalaman ngarai. Mari kita mundur dulu. Saat berbicara, Jiang Qisheng melemparkan sebuah bola. Bola itu langsung meledak, dan gelombang api yang mengerikan menyapu, menelan kelelawar bermata merah di bagian paling depan. Kemudian, Jiang Qisheng dan Su Chen Shen dengan cepat mundur bersama Yao Xiang Jun dan Xing Jing. Namun, saat mereka mundur, jimat biokomunikasi Jiang Qisheng dan Yao Xiang Jun menyala. Keduanya segera mengeluarkan jimat biokomunikasi mereka. Ketika mereka melihatnya, wajah mereka mula-mula berseri-seri karena kegembiraan, tetapi tak lama kemudian jejak kesuraman muncul di mata mereka. 2998 Kelelawar bermata merah Mata Yao Xiang Jun dan Jiang Qisheng berkilat marah, karena pesan yang dikirim Zhuowen kepada mereka adalah tentang 100 juta jimat yang diberikan Mayuji kepada mereka. Jimat 100 juta mil yang disebutkan Zhuowen itu palsu. Mayuji telah menyiapkan formasi yang sesuai pada jimat biasa dan membuatnya tampak seperti jimat 100 juta mil. Alasan mengapa dia memberi mereka jimat itu adalah karena dia telah menyiapkan formasi pengawasan pada jimat itu. Dia menggunakan mereka sebagai penjelajah bebas. Selain itu, pesan itu juga menyebutkan bahwa Mayuji tidak hanya memberikan dua jimat ini. Dia memberikannya kepada para kultifator manusia dan asing. Adik perempuan Xing Jing, kakak laki-laki Su, apakah kalian membawa jimat 100 juta? Yao Xiang Jun menyimpan jimat biokomunikasi dan menatap Su Chen Shen dan Xing Jing di sampingnya dengan ekspresi serius. Su Chen Shen dan Xing Jing terkejut dan menganggup tanpa sadar. Meskipun jimat-jimat ini penting, Yao Xiang Jun bukanlah orang luar. Karena dia bertanya, mereka tentu tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Apakah ada orang gemuk yang memberimu 100 juta jimat saat kau berada di luar? Jiang Qisheng bertanya dengan ekspresi jelek. Su Chen Shen dan Xing Jing saling memandang dan menyadari ada yang tidak beres. Mereka menganggup. Kami juga punya, si gendut itu yang memberikannya pada kami. Jiang Qisheng mengeluarkan 100 juta jimat dari cincin rohnya. Suaranya menjadi sangat aneh. Apa, si gendut itu dengan jelas mengatakan bahwa hanya dua jimat itu yang dimilikinya. Dia memberikannya kepada kita karena kekuatan di belakang kita. Bagaimana mungkin kamu juga memilikinya? Xing Jing bertanya dengan heran. Sangat mudah, jimat-jimat ini palsu. Jiang Qisheng berkata dan menuangkan energi surgawi ke dalam jimat itu. Tiba-tiba, jimat itu menyala dengan cahaya putih dan kemudian runtuh. Jiang Qisheng sendiri masih di tempat yang sama. Dia tidak terbang sama sekali. Itu benar-benar palsu. Su Chen Shen dan Xing Jing sedikit mengernyit dan juga mengaktifkan jimat yang mereka keluarkan. Mereka menemukan bahwa jimat yang mereka keluarkan sama persis dengan milik Jiang Qisheng. Semuanya berubah menjadi cahaya putih dan runtuh. Setelah mengetahui bahwa jimat itu palsu, mereka berempat merasakan gelombang ketakutan yang masih ada di hati mereka. Untungnya, mereka telah mundur terlebih dahulu dan memperoleh informasi penting tersebut. Kalau tidak, mereka mungkin benar-benar akan bergegas ke kedalaman ngarai tanpa mempedulikan konsekuensinya. Lagi pula, mereka membawa jutaan jimat. Dengan jimat 100 juta mil, mereka sama sekali tidak takut akan bahaya. Kecuali jika nyawa mereka dalam bahaya, mereka dapat menggunakan jimat 100 juta mil untuk melarikan diri. Namun, jimat 100 juta mil mereka palsu. Jika mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki zona bahaya dan mengabaikan biayanya, mereka akan benar-benar sial saat menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Memikirkan hal ini, tubuh mereka gemetar, dan ketakutan muncul di mata mereka. Kita kembali dulu, ini juga bukan tempat yang bagus. Mata indah Xing Jing menunjukkan sedikit ketakutan. Dia mulai mundur dan memberi saran kepada yang lain. N, sekarang kita tidak punya jimat pelarian untuk menyelamatkan hidup kita, tinggal di sini bukanlah ide yang bagus. Ayo kita keluar dari sini, kata Su Chen Shen dengan tegas. Mereka berempat mencapai kesepakatan dan kembali ke tempat asal mereka. Namun, yang tidak mereka lihat adalah, di kedalaman ngarai, sepasang mata merah tua yang sangat besar perlahan muncul dan menatap dingin ke arah mereka berempat saat mereka pergi. Sepanjang jalan, Xing Jing memandang Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng dengan rasa ingin tahu lalu bertanya, Saudara Jiang, saudari junior Yao, bagaimana kalian tahu kalau kami juga punya jimat 100 juta mil dan itu palsu. Yao Xiangjun tersenyum dan berkata, seorang teman saya mengirimi kami pesan dan memberi tahu kami. Teman yang mana? Pesannya sangat membantu kita. Su Chen Shen buru-buru berkata. Dia Long Wen. Kau seharusnya melihatnya saat dia memasuki pintu kegelapan. Jiang Qisheng tersenyum. Itu dia. Mata indah Xing Jing terbelalak. Xing Jing memiliki kesan yang mendalam terhadap Long Wen. Ketika Jiang Qisheng pertama kali datang ke pintu kegelapan, dia telah melihat Long Wen ketika dia keluar untuk menyambutnya. Namun, aura Long Wen terlalu lemah. Dia hanyalah penguasa misteri. Saat itu, ketika Jiang Qisheng mengatakan bahwa Long Wen telah menyelamatkan mereka dari Yi Hanfei, dia tidak mempercayainya dan mengira bahwa Jiang Qisheng sengaja mengatakan itu untuk meninggikan Long Wen. Namun, kemudian, Long Wen dengan mudah mengalahkan Cao Kang Cheng dan menekan tetua emda dari klan Merfolk di tim Sekte Yin dan Yang Divine, yang banyak mengubah pendapatnya tentangnya. Dia tahu bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Tentu saja, Xing Jing masih merasa sedikit malu. Jika dia tahu bahwa Long Wen adalah seorang jenius sejati, penghinaan dan hinaan sebelumnya terhadapnya akan terlalu menggelikan. Tepat saat pikiran Xing Jing mulai liar, sebuah teriakan memekakan telinga terdengar dari kedalaman ngarai dan langsung menuju gendang telinga mereka, seolah-olah ingin menghancurkan telinga mereka. Ekspresi wajah Jiang Qisheng, Yao Xiangjun, Su Chen Shen, dan Xing Jing berubah drastis. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menutup telinga dan melepaskan indra ketuhanan mereka untuk menyelidiki sumber suara tersebut. Mereka berempat langsung gemetar ketakutan dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk melarikan diri keluar dari ngarai. Dalam indra ketuhanan mereka, sepasang mata merah tua yang sangat besar dengan cepat mendekat dari kedalaman ngarai. Saat sepasang mata merah tua itu mendekat, aura yang membuat mereka merasa takut pun turun, membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi kekuatan surga. Binatang buas yang eksotis ini sangat menakutkan. Setidaknya dia adalah pencipta puncak. Kita berempat tidak akan bisa menandinginya bahkan jika kita bekerja sama. Lari! Saat Jiang Qisheng merasakan aura mengerikan itu, dia terkejut dan buru-buru mengirimkan pesan ke tiga orang lainnya. Tentu saja, bahkan tanpa diingatkan Jiang Qisheng, tiga orang lainnya juga tahu betapa mengerikannya binatang buas eksotis di belakang mereka dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk melarikan diri demi keselamatan hidup mereka. Suara jeritan itu semakin dekat dan dekat, dan suara itu semakin memekakkan telinga. Jiang Qisheng dan tiga indera ilahi lainnya akhirnya melihat wujud sebenarnya dari binatang buas yang mengejar di belakang mereka. Itu adalah kelelawar bermata merah yang sangat besar. Panjangnya ratusan kaki dan hampir memenuhi sebagian besar ngarai. Di sekitar kelelawar bermata merah besar ini, terdapat banyak kelelawar bermata merah yang lebih kecil. Kelelawar ini seperti penjaga yang paling setia, menjaga kelelawar bermata merah besar ini. Kelelawar bermata merah yang besar itu tiba-tiba meraung, dan kelelawar bermata merah yang lebih kecil yang berdesakan segera mengemakannya dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, mengejar Jiang Qisheng dan tiga orang lainnya dalam sekejap. Bang Bang Bang! Setelah kelelawar bermata merah yang lebih kecil ini mengejar Jiang Qisheng dan tiga lainnya, mereka meledak. Kekuatan ledakan menyebar ke tubuh keempatnya, menyebabkan kecepatan mereka menurun drastis. Kelelawar kecil ini membakar darah esensi mereka untuk meningkatkan kecepatan mereka. Mereka menggunakan nyawa mereka untuk menghalangi kita. 2999 Menyelamatkan Semuanya, jangan menahan diri. Keluarkan kartu truf kalian, atau kalian akan mati di sini hari ini. Su Chen Shen menyipitkan matanya, memperlihatkan jejak kekejaman. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah pedang suci yang bersinar dengan cahaya abu-abu muncul di tangannya. Permukaan pedang suci itu ditutupi dengan pola-pola yang padat, dan saat pedang itu berkedip-kedip dengan cahaya abu-abu, sulit untuk membedakan warna pedang suci itu dari kekosongan di sekitarnya. Seolah-olah pedang suci itu telah menyatu dengan kekosongan di sekitarnya. Dewa Su Chen meraung dan menebas dengan pedang dewa. Tiba-tiba, kekosongan di depannya terdistorsi. Sinar pedang ilusi muncul di kehampaan yang terdistorsi dan tiba-tiba menyapu. Kemanapun ia lewat, kelelawar kecil bermata merah di belakangnya semuanya hancur menjadi bubuk oleh sinar pedang ilusi. Saat Su Chen Shen menggunakan kartu trufnya, Sing Jing tidak mau kalah. Dia mengeluarkan cakram yang ditutupi cahaya bintang dan melambaikannya. Cahaya bintang menyebar seperti senjata tersembunyi paling tajam di dunia. Kelelawar manapun yang terkena cahaya bintang akan menjerit dan meledak menjadi kabut berdarah. Yao Siang Jun dan Jiang Qisheng masing-masing mengeluarkan pedang panjang berwarna biru. Jiang Qisheng juga mengeluarkan pedang dewa, tetapi pedang dewa Jiang Qisheng lebih lebar dan lebih berat. Keduanya mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama, membelah langit dan bumi. Mereka berempat menggunakan semua kartu truf mereka dan membunuh semua kelelawar kecil di belakang mereka hanya dalam beberapa tarikan napas. Setelah melakukan semua ini, tepat saat mereka berempat hendak melanjutkan pelarian mereka, badai yang mengerikan melanda mereka seperti meteor yang bersiul. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka semua mengeluarkan kartu truf dan senjata suci mereka untuk menghalangi di depan mereka. Wah! Kempatnya terhempas ke belakang oleh hembusan angin. Di antara mereka, Yao Siang Jun dan Xing Jing, yang sudah terluka, memuntahkan seteguk darah. Luka mereka semakin parah. Jiang Qisheng dan Su Chen Shen mendukung Yao Siang Jun dan Xing Jing dan ingin terus melarikan diri, tetapi mereka menemukan bahwa jalan kembali dihalangi oleh kelelawar kecil bermata merah yang tak terhitung jumlahnya. Butuh waktu bagi mereka untuk menerobos begitu banyak kelelawar kecil bermata merah. Tetapi sekarang, mereka jelas tidak punya banyak waktu, karena kelelawar bermata merah raksasa itu sudah mendarat di depan mereka. Sepasang mata merah menatap lurus ke arah mereka berempat. Keempatnya dapat melihat keserakahan dan hasrat yang kuat di matanya. Jelaslah bahwa kelelawar raksasa itu melihat mereka berempat sebagai mangsanya. Ledakan Kelelawar raksasa itu menjerit, dan sayapnya yang besar bagaikan pisau paling tajam di dunia, menyapu ke arah mereka berempat. Mereka berempat tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf mereka untuk menghalangi di depan mereka, berharap dapat menghalangi serangan kelelawar raksasa itu. Bang 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 Kelelawar raksasa itu menyerang tanpa peduli dengan nyawanya sendiri. Dalam sekejap, ia melancarkan hampir seratus serangan, menyebabkan keempatnya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sangat sulit bagi mereka untuk melawan. Selain kelelawar-kelelawar raksasa, kelelawar-kelelawar kecil di sekitarnya pun ikut menyerang tanpa memperdulikan nyawa mereka, menyebabkan tekanan terhadap keempatnya meningkat tajam. Kita tidak bisa terus seperti ini. Apakah kita akan mati di sini hari ini? Wajah Sing Jing pucat pasi. Ia berjuang keras untuk mengalirkan energi surgawi ke dalam tubuhnya. Cahaya bintang pada cakram di tangannya menjadi semakin cemerlang, menahan serangan kelelawar yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Su Chen Shen tersenyum pahit, tetapi dia terdiam. Hatinya juga dipenuhi keputus asaan. Ini jelas merupakan situasi yang tidak ada harapan. Setidaknya baginya, ia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari situasi yang mengerikan ini. Hasil akhirnya adalah ia akan kelelahan sampai mati oleh kelelawar-kelelawar yang ingin bunuh diri ini. Jangan patah semangat, kalian berdua. Mari kita bertahan sedikit lebih lama. Kakak Long akan segera datang untuk menyelamatkan kita. Mata Jiang Qisheng berbinar-binar. Dia dan Yao Xiangjun telah menerima pesan dari Zuowen dan tahu bahwa Zuowen sedang bergegas ke arah mereka. Meskipun kelelawar raksasa di hadapan mereka sangat kuat dan tidak lebih lemah dari dewa penciptaan tingkat puncak, mereka masih penuh percaya diri terhadap Zuowen. Perlu diketahui bahwa Zuowen adalah eksistensi yang bahkan telah membunuh Sauron dari klan Merfok. Kekuatannya jelas melampaui mayoritas pembangkit tenaga dewa pencipta. Asalkan Zuowen bisa tiba, mereka akan terselamatkan. Su Chen Shen tersenyum pahit, Saudara Jiang, kamu terlalu optimis. Long Wen memang punya kekuatan, tapi kalaupun dia datang, dia hanya akan menambah satu mayat lagi ke dalam tumpukan itu. Belum lagi banyaknya kelelawar bermata merah di sekitar kita, kekuatan Raja Kelelawar sepanjang seribu kaki ini saja sudah berada di puncak alam pencipta. Bersama kelelawar-kelelawar yang lebih kecil ini, ia mungkin mampu melawan ahli alam pencipta setengah langkah. Long Wen tidak mungkin bisa menandingi kelelawar-kelelawar ini. Su Chen Shen dan Xing Jing sama-sama tampak putus asa. Mereka tidak memperhitungkan Long Wen yang disebutkan oleh Jiang Qisheng. Kami percaya pada Saudara Long. Selama kami bertahan sedikit lebih lama, kami akan dapat menunggu kedatangan Saudara Long. Mata Yao Xiang Jun dan Jiang Qisheng dipenuhi dengan tekat. Su Chen Shen dan Xing Jing tidak punya pilihan selain bertahan dalam situasi tanpa harapan dan berjuang berdampingan dengan Yao Xiang Jun dan Jiang Qisheng melawan serangan di sekitar mereka. Pada saat ini, dua tamu tak diundang telah tiba di luar ngarai. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan dua bekas luka di wajahnya dan yang lainnya adalah seorang gemuk berperut buncit. Mereka seharusnya berada di dalam ngarai. Ayo masuk. Benar sekali, Saudara Ma, kamu harus memanggilku Long Wen di depan orang luar. Jangan sebut nama asliku. Zua Wen melirik ngarai dan berencana untuk masuk, tetapi sebelum masuk, dia mengingatkan Mayuji tentang nama palsunya. Mayuji tentu saja berjanji tidak akan membocorkan rahasia. Tak lama kemudian, dia dengan enggan mengikuti Zua Wen ke dalam ngarai. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sepertinya kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Xing Jing memuntahkan seteguk darah, wajahnya yang cantik pucat pasi. Cakram cahaya bintang di tangannya telah menjadi sangat redup dan tidak lagi cemerlang seperti sebelumnya. Bukan hanya Xing Jing, tetapi Yao Xiang Jun juga tidak jauh lebih baik. Rambutnya acak-acakan dan banyak retakan muncul di pedang suci di tangannya. Meskipun Jiang Qisheng dan Su Chensen dalam kondisi yang lebih baik, kondisi mereka tidak jauh lebih baik. Mereka berdua menderita luka berat. Retakan. Akhirnya, suara retakan pelan terdengar. Pertahanan gabungan mereka hancur total, dan mereka berempat memuntahkan seteguk darah dan terpental. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat mereka terlempar, kelelawar-kelelawar di sekitarnya langsung menyelimuti mereka berempat seperti gelombang. Mereka memamerkan taring-taring tajam mereka dan berniat menghisap saripati darah mereka. Bang! 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 Namun, saat kawanan kelelawar itu menelan mereka berempat, sebuah sinar pedang yang sangat kuat datang dari belakang mereka. Berdengung! Berdengung! Bas! Sinar pedang itu mengandung niat mendominasi yang tak tertandingi, dan kawanan kelelawar yang menyapu itu langsung tercabik-cabik oleh sinar pedang itu. Sesosok dengan cepat menyapu dan akhirnya berhenti di depan Jiang Qisheng, Yao Xiangjun, Xing Jing, dan Su Chensen. 3000 Pengejaran Kakak Ma, bantu aku mengurus mereka dulu. Aku akan mengurus binatang buas ini dulu. Pria itu memberi instruksi kepada si gendut-gendut di belakangnya. Kemudian, dengan hentakan kaki kanannya, ia berlari ke arah kelelawar raksasa itu. Ia meraih udara dengan kedua tangannya, dan dua bilah putih raksasa muncul di tangannya. Bila-bila itu memiliki kekuatan mengerikan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Ketika kelelawar raksasa itu melihat keturunannya telah terbunuh dengan sangat bersih, niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Dengan teriakan tajam, ia menerkam ke arah Zwa Wen. Zwa Wen tidak takut. Sambil memegang pedang pembelah langit dengan kedua tangannya, dia menghantam kelelawar raksasa itu dengan keras. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, Zwa Wen dan kelelawar raksasa terlibat dalam pertempuran sengit. Akibat mengerikan dari pertempuran itu menyebar, mendistorsi kekosongan di sekitarnya, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Ngarai berguncang. Zwa Wen berseru pelan. Ia menyadari bahwa kelelawar raksasa itu tidak lemah. Ia cukup kuat untuk melawan dewa penciptaan setengah langkah. Dalam sekejap, ia berhasil menindasnya. Kelelawar raksasa itu juga terkejut dengan kekuatan manusia di depannya. Ia tidak terbunuh dalam satu kali serangan. Itu kamu. Di pihak Mayuji, Yao Xiangjun, Jiang Qisheng, Xingjing, dan Su Chensen melotot ke arahnya saat mereka melihat bahwa orang di depan mereka adalah si gendut yang telah memberi mereka jimat itu. Menghadapi tatapan marah mereka, Mayuji sangat bermuka tebal dan sama sekali tidak merasa malu. Dia terbatuk datar dan berkata dengan acuh tak acuh, aku teman Long Wen. Karena Long Wen menyerahkanmu kepadaku, tentu saja aku harus menjagamu dengan baik. Baiklah, menjauhlah untuk saat ini. Setelah itu, Mayuji melambaikan lengan bajunya. Jiang Qisheng dan tiga orang lainnya tanpa sadar melayang dan mundur ke jarak yang aman bersama Mayuji. Ekspresi Jiang Qisheng dan tiga orang lainnya sedikit berubah. Mereka menatap Mayuji dengan ketakutan yang amat sangat. Meski mereka berempat terluka parah, bukan berarti mereka tidak bisa melawan. Namun, saat si pria gemuk itu melambaikan lengan bajunya, kekuatan yang melonjak keluar membuat mereka tidak dapat melawan sama sekali. Mereka hanya bisa dituntun pergi olehnya. Jelaslah bahwa kekuatan si gendut itu tidak biasa. Bahkan jika mereka berempat berada di puncak, mereka belum tentu sebanding dengan si gendut di depan mereka. Memikirkan hal ini, ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka. Mayuji, karena kamu adalah teman saudara Long, mengapa kamu memberi kami jimat miliar mil palsu? Sebagai seorang teman, apakah kamu akan menyakiti teman-temanmu seperti ini? Yao Xiang Jun mendengus dingin. Ekspresi Mayuji tampak alami saat dia berkata, Akulah yang memberikannya kepadamu, tetapi apakah kamu menerimanya atau tidak, itu terserah padamu. Apakah aku memaksamu untuk memberikannya kepadaku? Bukankah aku baru saja memberimu jimat? Perlukah bersikap seserius itu? Aku tidak menyakiti nyawa kalian. Tapi kau hampir membuat kami terbunuh. Jika kami tidak percaya pada jimat yang kau berikan, kami tidak akan memasuki tempat berbahaya seperti ini. Ini benar-benar mengacaukan rencana kami untuk memasuki tempat berbahaya ini. Jika kakak Long tidak muncul tepat waktu, aku khawatir kami akan mati di sini. Jiang Qisheng berkata dengan ekspresi tidak ramah. Mayuji mengangkat bahu dan berkata, Jika kalian ingin melampiaskan kemarahan kalian padaku, aku tidak peduli. Jika ada di antara kalian yang tidak senang, kalian dapat membalas dendam padaku. Aku tidak akan menghentikan kalian. Dasar kau, tak tahu malu. Mata indah Singh Jing melotot, berpikir bahwa si gendut ini terlalu berkulit tebal. Mereka bisa melihat bahwa si gendut ini lebih kuat dari mereka, dan mereka terluka parah. Meminta mereka untuk membalas dendam padanya sama saja dengan mencari kematian. Karena kamu tidak berencana untuk membalas dendam padaku, maka sudah beres. Bagaimanapun, kamu semua diselamatkan oleh kami tepat waktu. Semua orang senang. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Terlalu banyak berpikir hanya akan membuatmu khawatir. Mayuji menggelengkan kepalanya dan berkata, Jiang Ki Sheng dan yang lainnya melotot ke arahnya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Si gendut ini terlalu berkulit tebal dan tidak tahu malu. Bahkan jika mereka mengutuknya, si gendut ini mungkin tidak akan merasa bersalah. Ah, lihat, Long Wen sedang ditekan oleh kelelawar. Xing Jing tiba-tiba berteriak, menarik perhatian yang lain. Jiang Ki Sheng dan Yao Xiang Jun langsung terlihat khawatir. Kali ini, Zhuawan datang untuk mereka. Jika Zhuawan terluka karena mereka, mereka akan merasa bersalah. Pada saat ini, di medan perang, Zhuawan memang sedang ditekan oleh kelelawar dengan pedang pembelah langit di tangannya. Kekuatan kelelawar bermata merah ini kira-kira berada di setengah langkah alam pencipta, tetapi tubuh fisiknya sangat mengerikan. Zhuawan memang tidak diuntungkan dalam pertarungan langsung. Tentu saja, jika Zhuawan menggunakan panah dewa Hou Yi, dia bisa menyingkirkan kelelawar bermata merah ini. Namun, ada orang luar di sini sekarang, jadi Zhuawan tentu saja tidak bisa menggunakan kartu truf ini dengan mudah. Kakak Ma, bawa mereka keluar dulu dari sini. Aku akan berada tepat di belakangmu. Zhuawan memberi instruksi kepada Mayuji dan mengirimkan suaranya kepada Jiang Ki Sheng dan yang lainnya, memberi tahu mereka untuk pergi bersama Mayuji terlebih dahulu dan dia akan berada tepat di belakang mereka. Jiang Ki Sheng dan yang lainnya juga tahu bahwa situasi saat ini kritis. Meskipun Zhuawan dalam posisi yang kurang menguntungkan, sepertinya nyawanya tidak dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka pergi bersama Mayuji terlebih dahulu. Setelah melihat Mayuji pergi bersama Jiang Ki Sheng, Yao Xiang Jun, dan yang lainnya, Zhuawan menghela nafas lega dan menatap dingin ke arah kelelawar bermata merah yang bertarung mati-matian di depannya. Aku baru saja bersenang-senang menghajarmu. Sekarang giliranku. Zhuawan tersenyum nakal. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan Houyi Godly Bow dan Genesis Divine Arrow dari dunianya yang agung. Zhuawan memegang busur pada tangan kirinya dan memasang panah ilahi Genesis pada tali busur di tangan kanannya. Zhuawan tidak berencana untuk mengeluarkan panah Dewa Houyi. Menurutnya, kelelawar bermata merah ini tidak layak untuk dia gunakan panah Dewa Houyi. Ledakan. Zhuawan menarik tali busur kembali hingga dua per tiga dari panjang aslinya. Niat membunuh yang mengerikan itu seperti gunung yang runtuh. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Kelelawar bermata merah itu segera merasakan niat membunuh yang mengerikan ini. Jejak ketakutan muncul di mata merahnya saat ia menatap tajam ke arah Zhuawan. Lebih tepatnya, ia menatap busur Dewa Houyi di tangan Zhuawan. Ia merasakan ketakutan akan kematian darinya. Suara mendesing. Zhuawan melepaskan tali busurnya. Permukaan anak panah Dewa itu tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya merah darah yang mengerikan. Kemudian, berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan melesat ke langit. Kecepatannya sangat tinggi saat melesat ke arah kelelawar bermata merah itu. Kelelawar bermata merah itu merasakan ancaman kematian. Ia menjerit dan mengumpulkan semua kelelawar kecil di sekitarnya di depannya, membentuk perisai daging yang kuat. Mengembuskan. Mengembuskan. Sayangnya, perisai daging yang dibentuk oleh kelelawar kecil itu tidak dapat menahan satu pukulan pun. Perisai itu ditembus oleh anak panah Dewa. Engah. Panah Dewa itu terlalu cepat. Setelah menembus perisai daging, panah itu menghilang di depan kelelawar bermata merah itu. Kelelawar bermata merah itu mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya, berharap dapat menghalangi panah Dewa. Namun pada akhirnya, ia gagal. Pada akhirnya, panah Dewa itu menembus tubuh kelelawar bermata merah itu dan meledak dengan energi yang mengerikan. Kelelawar bermata merah itu menjerit dan meledak menjadi awan kabut darah. Zuawan melambaikan tangan kanannya dan mengumpulkan panah Dewa yang tersebar. Tepat saat dia hendak kembali, dia menemukan bahwa awan kabut darah mengembun dan berubah menjadi kelelawar bermata merah raksasa. Setelah kelelawar bermata merah itu berubah lagi, ia menjerit lagi dan melarikan diri ke kedalaman ngarai. Bajingan, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Terima kasih telah menonton!